Timnas Indonesia U20 mencatatkan statistik yang luar biasa saat mengalahkan Argentina U20 pada pertandingan perdana turnamen antar negara di Korea pada Rabu 28 Agustus. Bahkan KDK RLCS punya statistik penguasaan bola mencapai 65% lebih banyak ketimbang tim Tenggu Junior. Timnas Indonesia U20 mencetak sejarah dengan mengalahkan Argentina dengan skor tipis 2-1 di Stadion Mugdong, Korea Selatan. Dalam pertandingan ini Argentina unggul lebih dulu di menit ke-16 melalui sundulan keras Mirko Juarez. Pada menit ke-75 Indonesia mampu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat sundulan KDK RLC setelah meneruskan umpan tendangan bebas dari Mauro Ananda. Bahkan pada menit ke-79 Indonesia berhasil comeback atau berbalik unggul 2-1 atas Argentina berkat gol penalti Mauro Ananda. Bukan hanya menang, statistik permainan Timnas Indonesia U20 juga unggul atas Argentina. Tim Garuda Nusantara sukses mencetak gol lebih banyak yakni 2 gol ke gawang Argentina. Sementara Argentina hanya mencetak 1 gol ke gawang Indonesia. Kemudian penguasaan bola Timnas Indonesia U20 juga unggul dengan mencatatkan 65% ball possession. Dari jumlah percobaan tembakan Timnas Indonesia U20 juga unggul dengan 6 kali melepaskan tembakan ke gawang Argentina. Dari jumlah pelanggaran dan kartu kuning Timnas Indonesia juga lebih sedikit melakukan pelanggaran ketimbang Argentina. Selain itu anak asuk Indra Shafri ini juga mendapatkan sepak pojok lebih banyak yakni sebanyak 3 kali. Kemenangan ini membuat Indonesia memimpin kelasmen sementara dengan mengemas 3 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani. Sebaliknya kekalahan dari Indonesia membuat Argentina harus menempati posisi juru kunci dengan 0 poin dari 1 pertandingan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.